Oke selamat pagi untuk kita semua Halo Halo semua kembali di match pertama antara tim M.H.T. 12 melawan M.H.T. 11 Dari Bunga Sal gimana nih dari topiknya Waduh dari tim kiri nih respect satu hero dari tim angkatan 11 dan satu hero OP ya Satu hero mengganggu disini Hero yang underrated lah kuat tapi ya cuma orang itu doang yang bisa makanya Waktu di tim kanan bandnya adalah dua band respect band ya Terhadap Link Nabil dan Yuzongnya Reija Yuzong dari planet dari Galaxy Transl ya Galaxy Transl seperti kita ketahui bahwa Yuzongnya sangat kuat Dan dari tim kiri sudah shadow pick Uranus Seperti kita ketahui dari match kemarin Indonesia cukup kuat Cukup thank you untuk menahan semua damage dari lawan Nah itu bisa bayang time sangat lama ya dengan Uranus akhirnya Iya Yuzong sudah diamankan Kita ketahui bahwa dia top tempaka putih ya 30an ya salah? 30 tempaka putih Iya 30an tempaka putih Disitu ada planet tempaka putih disebelah planet Mars ya Kecil tapi Tapi kuat Tapi masih planet itu Tidak seperti galaksi Tangsel Ya galaksi Tangsel itu sudah terlalu kuat ya guys ya Oke disini Langsung secure clean untuk seorang sendel anjing Dan juga band Harit Respect band terhadap hero Nabil Lagi-lagi era Nabil di band lagi Untuk dari tim kiri Ketukuan band Kira band apa ya Halo 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 Kufra ya langsung di secure apal ya Disini Ini emang ada suaranya gak sih? Gak ada suaranya Ada Lu gedein aja Streamingnya Kan bisa Udah Berapa? Ya udah Berarti sih gitu doang Eh bener-bener ga ada suaranya anjir Bukan kecil Malah dah Gua padahal udah bikin angin ga bedik Udah setengah Ya ini mah suaranya suara dari mix lu Bukan dari ML Emang iya apa? Iya bucor suaranya Bukan suaranya dari Bukan suaranya dari Bentar, bentar. 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 tadi sekarang iya dari mekan bukan dari tapi tapi ada nggak dari screennya Hai sekarang ada enggak ada enggak ada cok coba naf ada enggak ada Oke oke di sini kita lihat Fatan dengan otanusnya masih memang melilingi kota yang di sini ya udah siap otanus Fatan adu laning dengan channel dan kliennya masih panjang dan taunting ya udah taunting dua tiga tutup botol ya Hai nice tauntingnya sangat baik dari tim sebelas dari klien masih janggal dari kedua korna dari kedua tim masih janggal ya dan kita lihat ayah busanya Riz melawan Sylvana dan Oh verspilot berhasil diamankan oleh tim kiri yaitu Reza yang berada di exp lane masih janggal kliennya masih janggal semuanya masih janggal dan di mana kembali kliennya dari pertarungan di Midland sana yaitu Yif Selene dan Ty Gwil Nurisan selenanya berhasil diamankan oleh tim kiri kita ketahui dari match kemarin bahwa selenanya nurisan cukup agresif ya sangat agresif dari match kemarin Hai bingung nopal ya Iya dan suaranya belum ada karena karena dipres sama Matilda menarik Oke tapi disini kita lihat Oke dibawa kita akan dibawa 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 disini dibawa akan digeng untuk seorang Sylvana apakah akan digeng Riz masih main coba waduh berbahaya sekali level 4 lah diambil oleh Riz sementara lawannya Sylvana belum dan ngomong-ngomong tentang power hero Matilda eh Sylvana ini bisa meng-counter Hayabusa dengan baik ya dengan ultinya ketika Hayabusa ulti dan di ulti balik jadi shadownya shadow kironya berhenti ya tapi Reza tetap memenangkan laning entah karena mekanik atau kalau level ya Masih jungle di midline sana Nuri mau level 4 roaming kebawah Tigrealnya roaming race-nya race-nya mendapat info pastinya ya karena dia langsung kembali kebayangannya untuk melakukan Rico sementara di top line sana cangenya di geng bakal akan mati kena slow cangenya cangenya apakah cangenya mati berhasil kabur padahal sudah mendapat efek-efek api-api ya tapi belum mati juga arrow dari nulisan terkena saja kibi makanya akhirnya di kibi kibi masih bisa kabur tidak bisa kabur tidak bisa diselamatkan di arah jungle merah sana di bawah merah sana lagi-lagi arrow nya Nuri mengenai sasaran nantara race disini malah kibi yang mati ya gisya tadi iya tak kena air agak rugi untuk tim 12 ya di sini oke iya aja berhasil kabur clean apakah berhubung Reza sendirian apakah dia mendapat info Oh tidak bisa kembali apakah bisa kembali Hai wow digocek saja oleh Hayabusa digeng apakah ini akan menjadi emat 11 Oh kalah dalam war kali ini niatnya emat 11 ingin menggeng agak blunder agak blunder agak blunder agak blunder di sini sisual ini membuang flicker demi hal yang tidak terlalu jelas race mati konyol mengapa kau kembali ke bayanganmu race temanmu sudah pasti bisa secure kill ah tidak race temannya dua sudah pasti bisa sekitar kenapa harus kamu harus kembali dan mati kepada tower memiliki nyawamu kepada tower nantara janggok memiliki bofungu ini apakah bofungu dari tim emat 12 ya minta di paus dari cloud lagi-lagi di paus masih pagi di bawah menit lima Hai 12 paus ya gisya 12 paus tim 12 paus ya gisya di sini tampaknya terjadi ngelektro disini ingin di paus guys cerita-cerita ingin di paus ayo komen di bawah bis saya 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 hai hai oke di sini ya gisya ini ya selena nuri kali ini tidak cukup ini ya berberapa tidak cukup bersinar tidak cukup bersinar tidak cukup bersinar seperti match kemarin yang bisa membuat momen kami dengan eronya yang tiga kali kena berturut-turut langsung mengubah keadaan dari tim emat 11 sementara masih saja di paus kita masih menunggu kabar selanjutnya di sini apa ya Oke kita lanjutkan saja permainannya tiga dua satu oke di sini kali ini dokter gimana nih Bung Nopal kalau dari segi draft dari segi draft sih jelas kiri karena kiri tuh ada Hayabusa ada Cloud ada Yves sebagai hero haram di patch kali ini di tim kalian juga ada cange sih walaupun cange sudah cukup di adjust ya karena hadirnya meridian Armor red tree berhasil di amatkan oleh krim iya dan harus menukahkan nyawanya dengan Tigreal sementara dokter F masih berusaha maju tapi tidak punya mana ya dan kibi tapi apa kamu kondisi itu kibi kibi masih bisa kembali malah sudah di flicker oleh Cang kaya apa kamu kondisi kaya kaya harus kita Nabil blazing duel telah dihadirkan dan clean clean mencoba mengejar apakah bisa kembali Nabil bisa kembali dan sendal ajg kembali ke junglenya sementara di di sisi lain Reza mendapat tutup bawah ya iya di bot lain bawah Riz yang melawan hero counternya sendiri ya karena Silvana ini bisa meng-counter Hayabusa dengan ulti lagi tapi tuker laning gimana nih Pak tapi ini tuker laning iya sepertinya kayaknya kalah laning nggak salah kayaknya kalah kalah laning kalah kalah yang penting yang penting pilot gak sih wah kita lihat di sini dapat momen dari Tigreal dimasukkan saja kedalam maka momen bisa kabur Reza kena arrow maka ini akan menjadi zoom Riz berhasil kabur dikejar saja oleh Silvana Reza harus mati dan Nabil juga begitu pun kaya kok di sini sangat rugi sangat rugi karena orang Tang dituker dengan tiga hero got lane hyper dan midlaner midlaner agak jelek iii bukan agak lagi udah jelek wikibi berusaha mencicil dengan biji-biji mas tidak kurung apakah terkena arrow Tidak terkena Arrow dan Sajo Berusaha menahannya lagi Tapi maaf Tawada sudah hancur terlebih dahulu Arrow dari Nuri-san Hampir saja mengenai Dr. F Sementara Nuri masih ada di Midland Dan Kling-nya juga masih di Midland Nabil masih janggal Reiss melawan Silvana Bukan menjadi solo kill kedua kalinya Ya solo kill kedua kalinya Dan Tykill berhasil mendapatkan Hai Ibu-sai Ibu-sai berhasil kabur Berhasil kabur Tapi di geng Aku masih bisa kabur Oh tidak ini Akhir dari Rahaya Busa Di Godlane bawah sana Keras banget sih Si Kling-nya Iya dan Dan roaming-nya cukup bagus ya Tapi di sisi Raming-nya bagus Sementara Midland harus kehilangan Canget Tykill Bersama menahan di bawah Tykill bersama menahan di Midland Dan Kling-nya masih di bawah Untuk Tower Lebih unggul tim kiri Eh sama nih Kedukan Tower sama Sama-sama Iya karena Tower Mid Tapi malah justru Tim kiri dirugikan Karena Tower Mid ya Tower Mid disini Agak penting Iya Tower Mid tuh Sedangkan Karena ketika kamu dapat Tower Mid Kamu bisa roaming kemana saja Dengan cepat Dan tidak perlu takut Iya disini Agak diuntungkan Untuk tim kanan ya Kalau untuk segi Tower Karena didapetin Tower Mid Satu Walaupun sama-sama Tower-nya hancur dua Dan lagi-lagi Reiss Pindah ke sana Untuk menghadapi Silvana Cangetnya ke Mid Yee buka ulti Terkena Arrow Dikover begitu saja Lasuki Cangetnya bersekabur Dan masih ada efek burn Dari emblemnya Reiss Mengulti Reiss mengulti Tidak sempat eksekut Oh Sangat sekarat Darahnya dari clean Di atas sana ya Di sisi kanan sana Sangat-sangat sekarat Itu tidak sempat eksekut ya Karena eksekut dari Reiss Masih ada Itu mungkin karena efek Dari ulti tie grill Bukan begitu Aksal Iya Mungkin tie grillnya Sangat mengganggu Pergerakan dari seorang Reiss Sampai tidak bisa Memencet eksekut ya Agak dirugikan Oke Di sini Wah Lalu saja tembus ya Dengan Arrow-nya Nuri Bayangkan Ku beli Oreo Dan Nuri Sudah membeli NOD Shadow kill Dikeluarkan Lagi-lagi Tiger Tapi gagal Nabil datang Nabil datang Apakah akan ada Blazing duet Di atas sana Dua melawan empat Nabil sangat sekarat Ditembak Begitu saja oleh Clean Dan Nabil harus Kembali ke base Karena meninggal Sementara di atas sana Ada Reiss Berusaha menahan lens Antara Tie grill Dan Chang Doktor F Berhasil Solo kill Nuri San Kini buka ulti Apakah bisa selamat Tidak bisa selamat Sementara dokter F Di mid lane sana Dan Reiss Harus mati Di atas sana Flicker Dikeluarkan oleh Silvana Entah apa yang dia lakukan Apakah kepencet Atau Bagaimana Kita tidak tahu Yang jelas Dia sangat-sangat rugi Karena Flicker 122 detik Harus dikeluarkan Begitu saja Tanpa adanya penukaran Top lane Di atas sana Dijebolkan oleh Changel Begitu saja Semuanya Romy Cloud Nabil Berusaha Mendapatkan Buff Ya Ternyata Buff Ungernya berhasil Amankan oleh Changel Dengan ultinya Karena Nabil Berusaha Terus menjangel Sampai ke bawah sana Nulisan Masih di bawah Changel Nya harus Balik ke best Disini 11-2 Kuat banget ya Iya Padahal Kalau dari segitu Harusnya Menang kiri Mereka punya Uranus Iya Dan lagi-lagi Reija Berhasil Solokil Untuk yang Kesekian Kalinya Melawan Hero Contra sendiri Jadi sebenarnya Istilah Tergantung Pilot Boss Itu benar-benar Ada ya Benar-benar Benar Ada Benar Istilah Benanya Tergantung Pilot Benar-benar Benanya Benanya tidak Salah Dia di PUBG Sudah Dewa Dia juga Dewa Ternyata Iya Ternyata Dewa dari segala Dewa Oke Aduh Terkata Hero dari Hayabusa Disana Langsung Dia mati Jadi membuka ulti Cange nya Maka masih bisa hidup Cange nya akan mati Oleh Nabil Dan Nabil Harus melakukan dirinya Dengan clean Clean nya Harus Membunuh Nabil Nabil Memerikan nyawanya Begitu saja Sedangkan Blazing duet Tidak berguna Karena Ini bisa membunuh Cange Cange Ternyata clean Berusaha terus menjanggal Berhasil Dramankan dari tim kanan Untuk lord pertama Di bawah menit 12 Kita lihat Sendal anjing Masih mencari farming saja Di sisi lain Nuri sudah mulai Setup-setup Mengganggu-ganggu Apa lagi Disini kita lihat Nabil Berusaha jungle Menurut aku Bagaimana Sebagai user club Apakah Cukup sulit Untuk jungle Di posisi seperti ini Agak sulit Cuma Masih bisa di cover Banget lah Kalau tank nya main Sabat Tapi disini kita lihat Oh Rezis masih sempet ulti Menukarkan jadinya Dengan Selena Tapi lord Di atas Tidak ada yang ganggu Disini Iya Dan tidak ada yang bisa Solo Solo defense Karena Hero nya Kalau nabil sendiri Untuk ditandis itu Pasti musuhnya langsung Membuat momen All in All in Tigray nya pasti all in Tigray nya pasti all in Iya Tigray berusaha kan Mid Dari mid lane nya Sudah harus Hancur Dan Begitupun di atas Apa di atas masih hancur Oh di atas Sebelum hancur Ternyata Berhasil di device Sangat baik Langsung aja ke bot lane Disini Disini gameplay yang sangat epic Ditunjukkan 11-2 ya Wah gue sih gak ekspek Rotasinya cukup gila ya Karena Bagus banget rotasinya Dr.F bocor Dengan ulti Canggap Apakah Dr.F sudah punya niat Untuk membuat Radiant Armor Atau sudah membuat Kayak membuka ulti Apakah Kayak kan mati kali ini Dr.F menahan Apakah ini menjadi Akhir dari MRT12 Di sana Blazing 2 dikeluarkan Apakah bisa meratakan Tidak bisa meratakan Nabil harus pulang Sebenarnya kembali Maniak Maniak Pertama di hari ini Di grand final Diamankan oleh Clean dari tim kanan Race Sudah mati Dan Nabil Terusnya sendirian Di besan Nah Nice try Dari tim Kiri Nice game Untuk Tim Kiri Yang pertama Dimenangkan oleh Mati 11 Cleannya Cukup gila deh Make burstnya Ya Kita akan Melanjutkan Match Selanjutnya Sekitar 5 menit lagi Ditunggu saja Terima kasih Oke Ki Selamat menikmati 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 Bahwa Risen bisa Luoyi Masih ada Luoyi yang lepas Iya kenapa gak langsung ambil Karena putra kemungkinan saja Si Kibi ini menggunakan Selena Biarkan aku membersihkan jalan Untuk tuanku Ayah busanya harus Disecure ya Iya dari Eca Eca, Eca, lo matiin aja Suara ini Oke tapi disini lah First pick Haya Wow, Haya Gorlin Mungkin sempatnya dipakai Riz ya Atau memang benar-benar ingin dipakai dari tim kiri Agak aneh sih kalau misalnya kayak gitu Dan ya Popol ingin dipakai Dan lagi-lagi kita kebingungan Siapa yang akan memakai Popol ya Ya yang memakai Popol Filing gue si Dr. F Terus si Kibinya main Ruby Oh iya Legenda Lening Legenda Lening Yang kadang-kadang sebagai Legenda Lening Tidak pernah kalah Lening Tapi hanya dengan satu hero Maaf kamu bukan Legenda Lening Kamu Legenda Ruby berarti Dan ya Seperti yang saya bilang Yang Luoyi diambil oleh nulisan Riz Mungkin akan mengambil Hyper ya Hyper lagi Dan Link Nabil Telah kembali di Land of Dawn Match 2 kali ini Lalu dia diamankan Link Nabil Lalu dia diamankan Link Nabil Yang Luoyi ingin menge-ban apa Dan lagi-lagi tigreel ya Diband Ini takut kena momen lagi ya Seperti sebelumnya Dan Lapu-Lapu diamankan Lapu ya Pak Lapu ya Lapu Sementara Lapu sudah diband Kita kebingung kan Apa yang akan diambil oleh Dr. F Di sisi kanan sana Buka Uranus lagi Kenapa Lapu ya diband Agak-agak-agak diskansi Karena ini Karena Karena dia ingin mengambil Hero offlaner Dari tim kanan Sementara yang kita ketahui Bahwa ya Ruby Lagi-lagi Ruby diamankan Dari tim kanan Dan Ya ini sudah jelas ya Bahwa Dr. F akan main Sebagai midlaner Dan juga Kaye Vision scene diambil Dan Kufra Lagi-lagi hero moment Dipakai di tim kiri Sementara tim kanan Kan memilih hero Untuk godlan Aksal apa nih Hero godlannya Berhubung Hayabusa Raze Sudah diambil Dan Yuzongnya diband Apa ya hero side lane-nya ya Karena Ruby sudah pasti di XP lane dong Dia pasti akan mengambil hero godlan Dan kebingungan Iya Ya inilah Lagi-lagi Leomort Menurut saya Bagaimana nih Dengan one by one Leomort dengan Hayabusa Siapa yang akan menang kalian Harusnya sih Hayabusa Hayabusa atau Leomort Kalau Lenny ya Menang Hayabusa kan Leng Nabil sudah keluar Di match kedua Antara Mhati 12 Mhati 11 Sekali Sama-sama Gatau sih Karena kita belum tahu Hero powernya Leomortnya Raja Sama Yisun Shinya Sena AJG Untuk sisanya sih Saya sudah pernah Kuat-kuat aja gitu Oke disini Nabil ya Cukup gila kali ini Semoga Nabil bisa menggendong Mhati 12 kali ini Dan membuat skor Menjadi Satu Sama Aduh Oke disini Welcome to Mobile Unto Disini kita lihat Bagi di Land of Dawn Match kedua Antara Mhati 12 Mhati 11 Dari Luohinuri Membantu bug Dari seorang Yeses ya Iya Yeses memakan Pasif Kita bisa lihat Di bawah Kita bisa lihat Di bawah Ruby Memenangkan Lenny Melawan Sylvana Di bawah Sang Legenda Ruby disini Agisya Legenda Gago Lenny Tapi Ruby only Agisya Tapi Nabil disini Sekarang Waduh Agak dirugikan Untuk posisi Sekarang Untuk Mhati 12 Ya Tidak apa-apa Karena Nabil Tidak akan Tidak digeng Jadi tidak ada risiko Untuk mati Dan sia-sia Nabil sepertinya Harus jungle Jungle lagi Jungle lagi Karena di patch Sekarang Hyper Tidak bisa lagi Ambil Gold Dari Minion Dan XP dari Minion Di bawah menit 5 Karena Sangat-sangat sedikit Yang didapatkan Jadi ya Lebih baik ini Kasih kemudian Renernya Iya makanya Disini Nuri Menggunakan Hero Power Menggunakan Luoyi Disini Waduh Ibi sang Lenin Ibi akan digeng kali ini Apakah diraih Ibi Terus berputar Woh Berhasil melarikan diri Sebenarnya Nabil datang Berusaha membunuh Terus berputar Mulai Terus masuk Sangat sekarat darahnya Darahnya Tapi WN Kerangati Yang mati Bagaimana bisa Padahal Kufra sangat sekarat Berhasil kabur Sementara Dr. PF Masih di bawah sana kaya-kaya dikeluarkan saya gitu saja gameplay dari tim sebelah sedia di sini-sini dikejar karena ini sangat baik ya untuk Loi karena tempatnya sempit-sempit gitu jadi lebih mudah untuk di kombo menarik-narik ya menarik-narik di sini kita lihat YF-nya sudah menunggu seorang Kufra tapi kita lihat di bawah Sang Lenny, Sang Raja Lenny, Sang Raja Ruby yang masih masih bisa mengepus turutnya sampai akar-akar di sini sementara dari tim ini menukarkan heronya sama Dr. F sekarat banget tapi bisa selamat tapi malah Nuria harus mati kali lagi-lagi Ruby only berhasil pemenangkan Lening melawan Hayabusa padahal sudah tuker tuker hero ya salah sudah tuker lain Oke tapi di sini Oh apa yang kau lakukan dari Kufra berarti sebelas tepuk tangan ya tapi lagi sedia di sana akan mati diselamatkan oleh Kufra awara play from Kufra walaupun dalam momen sebelumnya sempat tepuk tangan ya tepuk tangan ya kemudian Natalia yang pada latihan tidak dipik tapi berhasil menyelamatkan di sini tepuk tangan di sini kibi terus meraih punipun di gold bawah sana enggak mungkin Oh belum ada demik juga dari seorang kaya Oke disini link Nabil terus ada tembak tembok Dr. F terus dikejar oleh Kufra sementara nambil terlihat di map OTSS Oke Nabil seperti monyet masih manjat-manjat di sini Oke skill 2 dipom ngomong apa ya geser di sini waf ungu berarti ingin merusui agar nabil tidak bisa nal-mandir nggak bisa main gua gif di buka ulti kembali kalau ada nurisan nice suara play kayak kayak harus mati lagi-lagi diulti lagi pakai simati-sirmati dikejar oleh Nabil dan war kali ini diberangkan oleh tim MHT dua belakang tapi di atas Sylvana mendapat space untuk nge-push ya di sini iya dan tidak perlu apa-apa karena golnya masih masih di bawah menit lima jadi eh di bawah menit enam jadi ya tau ada masih dilapisi gold tidak akan hancur untuk segi lead-nya nop abung nopal nih dukung siapa di sini sama-sama ada dua hero lead game di sini ada wuuh hampir saja dokter F gagal untuk recall ya sang Raja Lening sang Raja Ruby kita lihat di sini menggunakan Ruby AJG terus memainkan pasifnya Hai apa ya sendal AJG siap semuanya di sini Nabil masih farming-farming saja di mid kita lihat masih saja terjadi perperangan persiapan untuk rang di sini di atas kita lihat Nabil masih farming Raja sudah mulai men-zoning dari seorang Sylvana di sini Sylvana nice pick apa gimana nih Bung Nopal karena untuk meng-lock link lumayan susah loh iya dan entah apa tujuannya pick Sylvana ya karena Hai busu sudah disekel dari tim tim kiri antar petujuannya pick Sylvana kali ini ya di sini agak dirugikan untuk tim kiri untuk mempik Sylvana mungkin hero power kali ya Iya dan mungkin tidak ada pilihan hero pool lain karena harusnya di band dari grafik tadi dari serang Sylvana kemana tapi disini terjadi perperangan jadi peperangan link Nabil yang batu dikeluarkan terus memakan pendangnya skill 2 kufra berusaha lari dari kiri dan kibi tapi maaf kufra ini kibi terus dikejar kibi tidak tahu takut ya karena dia dia percaya dengan skill powernya sendiri ha ha berhasil dibeli oleh kibi dan membuat kibi sulit untuk mati ya karena sekali puter sudah pasti darahnya terisir lagi sangat-sangat deras di sini nice band nice band sih karena mereka respect band dua hero ya iya berhasil dibunuh oleh Nabil begitu saja Hayabusa harus mati di toplane sana cara dokter F bersama mengejar ulti dan pasif woi dikeluarkan ini akhirnya menjadi akhirnya menjadi dari woi dan kufra sementara Yesus mati dan lagi-lagi tercinta Sylvana sendirian di land sana seperti war sebelumnya juga tercinta sendirian ya Wah pertarungannya sangat epic ya tadi bukan maksudnya bukan orang epic cuma keren aja iya epic pertarungan yang epic bukan yang anda yang habis season epic ya tapi disini terjadi udah dikuatakan ya udah habis iya semet dan yaudah Oh Oh tapi tapi justru kayak masih bisa hidup ya sudah 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 di pompa flicker masuk masuk keluarga bisa rumah yang lain-lain diambil sepot omblo diguarkan gua harus mati di dalam towernya sendiri Oh the triple kill terbangkan menjadi mania tidak main-main objektif sekali ya mati 12 ini supaya fast game ya takut kalah ya takut kalah cucu gigi gagal ya sini match baru Wah tapi ditarik lagi Bu aduh lo ii lo ii hero-hero haram ya paling tapi tidak karena terlalu gampang untuk dibunuh hero haram yang haram karena yang pakai bisa pakai gitu bukan hero haram yang semua bisa pakai di sini putra dipuji-puji oleh mati 12 ya Gisya padahal dia ngapa-ngapain ya Gisya Coba dipuji ya karena seperti kita tahu untuk hero offline ya begitulah kibi hero pula sangat-sangat luas untuk offline iya Duh Ubi sehingga dia megang meomot oh pake di sini kita lihat ini langsung saja dibunuh oleh nabil tetap-tapanya dikeluarkan kita lihat Wah ditepuk tangan disini oleh seorang Kufra Dan tidak mati Sementara kuda diomot Berat sil diratakan oleh tim emat 12 Sementara Sylvanas sendirian Lagi-lagi sendirian Dan Neraiz langsung menengarkan dirinya Domi triple kill Ini menjadi akhir dari emat 11 Karena warna dimenangkan oleh emat 12 Sementara minion masih ada Dan bisa menghasilkan base Mungkin ini nice draft pick ya Nice band juga karena Link nabil dibiarkan begitu saja Untuk keliling mengambil buff Dan berotasi dengan sangat lincahnya Warna play from emat 12 Nice try Untuk emat 11 Ya kita akan mulai lagi sekitar jam 9 Iya dan Score sementara Satu sama Pertarungan yang sangat sengit dari emat 11 Dan emat 12 disini 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 Terima kasih. 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 Aya Busa ya, Aya Busa dari seorang race disini, sangat strong Iya, bener sekali, Aya Busa dari race sangat kuat Granger, kenapa Granger? Tadi kan ga main Granger dia, main SS Ya mungkin untuk secure ya, karena Granger pun siapa yang jadi bisa main Granger? Iya, Rhapsody dan Dead Sonata nya itu sih yang agak ngeselin Iya, disaat kekeluarkan Dead Sonata, disitu musuhku rata, hanjah Ruby Busa lagi di band Habis, selesai putra, kita liat putra kamu pake apa disini Respect Ben, ya Gisha Sementara kebingungan apa yang akan dipake oleh KiBi kali ini Maka Xbox akan keluar untuk match kali ini, Aksal Karena seperti kita ketahui bahwa saya juga usah Xbox Lebih karang lapu sih, lebih karang lapu sih Oh baru Waduh Waduh Lapu Siapa yang main lapu kira-kira Capa yang main lapu sama? Yang main lapu KiBi Yang main Haya race KiBi bisa main lapu, sedikit bisa main lapu mungkin Dan Gishun, kaya diambil lagi Oh Sun, asin keluar Monyet, monyet, sun Gatot Kaca Di sini ya Gisha Akan dipake oleh seorang Nur Ihsan Di sini Gatot Kaca dari Nur Ihsan Gatot Kaca Of Left Untuk Nabil masih ada Aldos Aldos Cypher keluar metawise dari Filipina ya Tapi agak useless sih Aldos, disini banyak banget burst damage yang Aldos gak bisa nahan pasti Tapi dengan update dari ROM item sekarang, Aldos sudah gak bisa bikin item ROM ya Andai pun jangan Lancelot Nabil Lancelot sih Lancelot lebih oke lah bisa masuk-masukin YSS gak sih Iya Bisa langsung di instant kill Emah hati-hati sama Kagura ini, kalo Kagura nya jago sih udah sih Lancelot Gak keculik ya, apalagi race yang lagi lupang lewat di rumput ya kan Otodiverse, nyawa ilang Nyawa melayang Seperti canggih ya Selamat datang Selamat datang Selamat datang ke game ketiga Wah Bingung ya, karena kiri juga kuat sih Kalo menurut gua Tentas sana, terlalu bernapsu ya Blunder dilakukan oleh mati 12 Biasa birahi Oke disini kita lihat di bug birunya Bisa dilihat di bug birunya Jadi rusuh ya disini Betul Betul Dan untungnya ini bukan hero yang bergantung Sudah mulai merusu-rusu Wah di dorm Berhasil di dorm begitu saja Lampu-lampu kibi keluar Tunggu apalagi sekarang semua Ayo Tunggu apalagi Ting 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 I will Tunggu apalagi Tapi togi Tapi togi Dan nabil harus mati Dan ya Buff nya di jarah begitu saja jarah milik pribumi jarah milik pribumi jarah milik pribumi betul sekali milik milik pribumi ini semua jarah dan tidak berhasil dijarah justru malah kayanya disini nge-kill iya buh lapu-lapu digigit dokter F mati gantung kaca mengulti langsung saja phantom blade dikeluarkan oleh Lancelot, Nabil dan tidak mengenai siapapun disini kita lihat untuk saya memer bang jawabannya sangat baik dari seorang kaya walaupun dia cuma punya hero itu disini kita lihat disini baywan dari seorang race dengan esmeralda untuk baywan sendiri disini untuk early game jelas hayabusa yang menang cuma kalau untuk late game esmenya gila iya esmenya udah tebal sakit oke disini udah set up total tapi agak riskan sih di tetes tetes digeser diselamatkan 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 oleh tiger malah mereka yang rata disini menurut bunga bagaimana ini agak miskomunikasi secape apapun saya buat apapun kamu buat moment kalau tidak ada follow up damage ya tidak percuma sangat percuma berhasil kabur begitu saja oh disini mati disana kaya berusaha lari dikejut dengan flickernya dikembalikan kaya harus mati apakah akan mati dan lain salat nabil harus mati melawan empat orang disana wah di all ini ini gak baik ini gak baik ini bencana bagian waktu 12 ini gak baik ini gak baik guys bisa menahan laning dan masih di lapisi gold oke disini putra gak tau ulti apa lempar setelah jika harus mati mati di tengahkan kiwi dulu disini terus dikejar ratinya sudah cukup untuk mengamuk dan menggunakan ultinya untuk escape dari tim mati mati 11 disini masih bisa menahan dan disini esmenya sudah 3-0 wah berbahaya sekali untuk kalau menahan permainan di late game karena esmeralda sangat mengganggu lawanku gameplay keep Mo those nabi 19 Health menu to gmail ulti nabi 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 Baik ya, kedua tim masih bisa melahan Dan ya tuker-tukeran lah, tuker-tukeran war Ya walaupun disini agak dirugikan untuk KMT11 karena hero-nya hero late game rata-rata Iya jadi... Karena di game kanan disini... Oh! Langsung di clicker Oh! Momer lagi! Langsung di bersalah Kagura Miss Com! Karena terlalu jauh! Skill 2 Tiger terlalu jauh sehingga terlepas dari ulti Kagura Ulti! Sendal A.J.G berusaha lari Wow! Kibi Miss! Padahal sudah sangat baik ya untuk flickernya Tapi kill Saturn harus miss Oke disini apakah SMA-nya akan masuk? SMA-nya tidak... Nulisan harus mati di midlane sana Sementara Sendal A.J.G masih ada Sendal A.J.G masih bisa bermain sabar ya Disini perbandingan level Nabil ke level 8 Dan Sendal A.J.G juga level 8 Wow! Iya! Apakah sendal A.J.G jelmaan dari Red pun Sans Dimana dia kalah level Kalah gold Tapi terus kita bisa mengimbangi levelnya The Legend of Pusturut ya Putra Wisesa disini kita lihat Kibi Masih bisa buy one-in R.A.J.G berusaha di game apakah berhasil di game ini? Tidak! Tidak! R.A.J.G harus mati karena salah jalan Bagaimana bisa R.A.J.G tahu kalau ada musuh tapi dia tidak tahu ya Apakah abis komunikasi ini di dua tim R.A.J.G harus mati dan R.A.J.G harus mati dan R.A.J.G harus berusaha kabur I.P. Pasti R.A.J.G sudah ngumpet gitu ya Sudah kembali karena dia tahu kalau musuhnya ramai disini Tapi saja kenapa melewat situ iya agak-agak riskan untuk kaya ya di sini iya mengingat hero ini juga Yif yang tidak punya skill S tidak seperti Parsa yang punya burung untuk terbang ya padahal Teja aja yang ada bayang-bayangan nggak jelas masih bisa apa dia memilih untuk mumpet sedangkan Yif yang tidak ada apa-apa maju senek jalan di tengah jalan iya kita ketahui bahwa salju juga oke di sini agak berbahaya ada kagurannya permainannya ah kagurannya akan mati di sini tampaknya harus mati diculik bikin disini di sini terus mati di cover oleh Tygrill sementara tim tim dikeluarkan sementara masih bisa hidup dari Tygrill dan X-Mennya cukup tebal ya di sana Nabil berusaha ngeburst terus di cover di tempat di cancel dan begitu saja harus mati menyukarkan dirinya warna play front Tygrill ya karena dengan dorongannya skill 2 itu bisa meng-cancel Phantom of Blade dari Lancelot ya dari Ultimate Lancelot di cancel karena skill 2 Tygrill sangat-sangat menyebalkan oke di sini sepuluh saya soloki lebih tidak berhasil karena dia hanya kira-kira si race ini dapat dapat atas dua ya di sini tidak tidak terlalu rugi walaupun warna-nya kalah iya karena dari sisi tower menang gitu iya di sini kita lihat menang menang dua menang tiga bahkan tapi di sini kita tadi kita udah ngelihat kombo Tygrill S-Men dan Gatotnya ya di sini serem banget ya udah udah bisa diwanti-wanti tapi di sini putra sudah membuka ulti di sini di belah ting-ting-ting terus berkelah dengan Tygrill ya Dr. F harus marat apakah masih bisa hidup di burst begitu saja oleh Kagura dan ya kita lihat di sini apakah akan mati dapet dua dapet dua dari seorang pigre tapi di sini kita lihat di sini kita lihat tapi Reja di bawah mendapat turut yang sangat free di sini turut dan lagi-lagi Hayabusa split terus terjadi di match kali ini oke di sini Reja sudah mulai mengambil buff merahnya dari oh tidak tapi dia merah-merah objektif sekali dari seorang Reja di sini sangat-sangat objektif dari Reja ya mungkin dia tahu posisinya sudah sudah cukup membahayakan ya dari penjijik timnya jadi dia mengutuskan untuk push tower untuk dari Collin yang tadinya sudah beda 2000-3000 sekarang kebalik lagi ya untuk tim iya dan Gatotnya cukup imbang dari kedua tim hanya beda satu sperak di sana sekarang udah imbang tadi udah beda lumayan jauh untuk tim kanan unggul di sini ya kedua tim ini memang layak untuk masuk ke finalnya gameplaynya apa ya tidak diprediksi unpredictable gitu tapi di sini kita lihat sudah membuka uti dari YSS di sini Reza sudah kebuka race kebuka posisinya kibi masih menjaga landing bawah apakah bisa apakah bisa mendapat lain bawah nurison sudah mendapat pasif ya tapi di sini kita lihat atasnya tidak ada yang melihat dan di tidak ada yang defense mungkin akan memainkan Minion dulu dari Bung Nopal di sini ya Bung Nopal bagaimana ini menurut Bung Nopal oke tapi di sini sendal anjing terlalu offside nod yang sangat bagus dari seorang saja ya tapi kita lihat shutdown yang didapatkan dari seorang race menurut Bung Nopal dari sini Lord 19 detik eh 10 detik 987 apakah akan didapatkan untuk tim kanan gimana nih Bung Nopal ya sepertinya udah ya mereka akan lebih old tapi akan di load oke akan ngelort tim match kali ini load cepat load menit 11 apakah akan diambil atau akan di steal oleh mountain soccer dari seorang Yi Sunshin atau flame atau ying yang Overtune sudah dikeluarkan mountain soccer tapi di sini didapatkan oleh tim 12 what a play dari kedua tim ya bermain sabar bermain rapi sampai ya ini kedua tim sudah bermain dengan sangat baiklah menurut Bung Nopal nih Bung Nopal oke tapi di sini kita lihat SMA nya buka posisinya oleh laku-laku oke tapi wah sakit banget Kagura nya panik 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 oke tapi bisa di bawah ya masih bisa defense di sini Bung Nopal ya bagus sekali game ini di sini Bung Nopal ya mungkin iya terlalu beresiko karena mape sempit disitu di sini kita lihat apakah akan pot disini kita lihat Nabil akan diganggu oleh seorang Nurisang Nurisang sederimortal bisa dilihat itemnya bisa dilihat itemnya ya kita lihat di sini Nurisang yang sudah jadi Immortal glowing moon dan pencetrate energi eh SMA nya udah jadi dua item core dan lancar cloudnya baru jadi sampai endless sedangkan Yisun Shinya sudah jadi BOD2 disini wow bikin BOD2 ya BOD2 kayak blaze ya oke tapi di sini kita lihat oke di sini oh di bersaja di bersaja di bersaja oke FS amigo ini harus mati dikitung kok bisa dibuang tapi di sini Zwip terlebihiones tapi di sini tapi di sini tapi di sini apa ketiga lawan-atiga wartnya akan berhasil kita liat para lah riba mイc stressamo Jos будут okh oke tapi di sini kita lihat joget terus joget terus joget terus ok di sini kita lihat musik sabar yang zosta'll Ос prices mengerti suatu ini Bunga apa ini gilet apa Bunga apa ini? Kayaknya belum akhir Kok di seumur hidup dipakai itu? Iya dan dia tetap berusaha menelan laning Minion bawah maju itu Minion bawah Tapi ada putra, Sang Laning Sang Raja Laning, Sang Raja Semuanya Oke kita lihat disini Raja Ruby Raja Ruby Sang Raja Ruby disini Agessia Oke kita lihat Oke Gatotnya Ini NOD sih ganggu Wah Bu, apa tuh Kok mati disini Karena efek glowing one Iya harus mati disini Mungkin karena efek dari glowing one ya Karena dari sangat sekarang dan mati karena up Efek dari item glowing one Oke disini sudah joget lagi dari Shota Ini Shota Disini race akan menunggu sekitar 24 defek lagi Dapat momen disini kita lihat Di follow ultimate oleh Kagura Lagi lagi Momen dari Tigreal Udah Kalau siapa Tapi disini kita lihat perangnya sangat api Aduh perangnya sangat Aduh Sangat buruk ya bagi mati 12 Karena terkena momen lagi lagi dari Tigreal Tigreal Siap Siap Terlalu Terlalu itu apa Membiarkan Tigreal nya semena-mena menggunakan ulti flickernya Iyuh Iyuh Oke Tapi disini kita lihat Udah mulai load dari Q 11 status Wah ini masih bisa defense sih Gatau sih tergantung Tigreal nya ya Tapi kalau Tigreal nya dapat momen semua sih bisa di-end ini Wah Makin dimanjuin aja Dimanjuin aja oleh seorang putra Sang putra Ushesa Susah Emang steal Apakah keberhasil Apakah keberhasil Apakah keberhasil Apakah keberhasil Tidak ada retri disana Tidak ada retri disana Dan iya Dan ya Kita tidak tahu siapa yang dapat disini belum ada info Ya tapi yang dapat tim kanan gak kita lihat loadnya di atas Tim kanan berhasil mengamankan Lord Kita lihat loadnya di atas itu dia mendapat Mendapat load ya Waduh ini mendapat moment Sembilan second Momen kambek ya Minta sekali Mereka langsung mengincari Isunshin Karena Isunshin yang punya retri Tanpa Isunshin Mereka hanya perlu ada feeling dari damage Apakah masih bisa defense Shual 12 second Segal anjing 12 second Kita lihat disini Masih bisa bersabar Mengasal bisa di defense kan Berhubung ya loh Oh YV nya sudah uti YV nya sudah uti Dibatuh damagenya Dimatuhin lagi Dan memilih untuk defense bawah Tampaknya Shadowhiru dikeluarkan Immortal Pecah Dan Raye harus mati disana Kenapa Raye harus mati ya Betul Dan Nabil harus ikut mati Blunder yang sangat-sangat joy Padahal tidak mendapat Lord Kenapa harus mati sebelum Lordnya Sampai di tower Iya harusnya main Sabar dulu Karena Lord itu baru saja sampai di Di battle turret Padahal bisa 3 alun Iya Agak blunder disini tampaknya Disini perbandingan turut 7 banding 6 ya Oke tapi disini kita lihat Untuk duit sementara gak beda jauh Cuma beda 300 Disini wah terlalu maju dari senang anjir Kita lihat disini Shual sudah menunggu-nunggu Di all hit Lagi-lagi moment Dan ya Bahasa di cover oleh Kibi Kibi berlalu meng-cover Lantai kiri larus Gagal untuk momen ya Karena Oke disini Gak merasakan malah Malah Jusun Yang harus mati Wah diistun oleh soal tangpopole Kita lihat disini Masih maju mundur yang sangat baik Dari kedua tim Wah ini si Tadi Tadi covernya bagus Dari Kibi ya Karena setelah Tegela ulti langsung di ulti bar Kali Kibi Yang membuat Yusunshin tidak bisa langsung Instant kill kepada Yi Disana Jadi disini kita lihat Kedua tim bermain sangat baik ya Disini Choweta dengan Emblem Magic Sangat sakit Untuk ngelop dari seorang Yev Tapi disini kita lihat Oppos sudah Apa Yev-nya sudah ada ulti lagi Sudah mulai mencuri-curi buff Ini sih Harus nunggu tigrenya Untuk tim kiri ya Iya karena Dulu tadi Alasan menang war ya Karena EGEL kan buat moment Oke disini Nurisa merasa Langsung di ting-ting-ting Saja begitu saja Oleh Nabil Dania Hujan api Oke Mondesokat dikeluarkan Lapu-lapunya Wah di bersaja Tapi tidak bisa Tapi dia masih bisa hidup ya Karena lapu-lapu sudah buat immortality Bisa main Bisa flicker ya Disini kita lihat Dari seorang lapu Disini Sudah ada info Bermain sabar Lane tiga-tiganya maju Apakah akan di defense semuanya Tapi disini Keuntungan untuk tim kiri Mereka punya 2 hero tebel Iya Sedangkan di tim kanan Cuma ada 2 hero tebel Disini ada 3 3 hero tebel Iya Iya Tim kiri juga 2 diantaranya Damage dealer juga ya Termasuk damage dealer Iya Sakit juga gitu loh Iya Sebenernya di tim kanan Ya tebal Hanya tebal Iya Motor F ya Ya merusuh lah Tapi tidak Tidak berdamage begitu Iya Walaupun kibi ada Damage Cuma tidak terlalu sakit Tidak sesakit SM Tidak sesakit SM Kalau saya lihat SM Tidak sesakit SM Tidak terkaca Dengan execute Dan glowing Wanda disana Oke Tapi disini kita lihat Bayuan diantara di atas Kita lihat B1 nya itu Di atas Masih terjadi Kalau di atas Kalau bayuan Harusnya cuma nanggetet kaca ya Karena udah tebal Karena hari itu udah gak ada damage Iya Untuk lagu yang begini Hayabusan yang bisa menculik Lord kuning nya Lord kuning disini Hayloss kuning sudah di pop up Aduh Bahaya banget nih Udah mulai set up Set up Dari perwati mulai Meng set up Lord Sementara getut kaca masih berada di bawah sana Dan mid nya Terus diserang minion Akhirnya akan menjadi perang Empat lawan Empat Tapi disini harus pulang Wah waduh waduh udah dibat saja Athena dari seorang popor pecah Dan ini saatnya utok Lord mungkin ya Karena semua Dari tim kiri sudah pulang gitu Sudah pada pulang Iya Karena disini YV nya juga masih udah uti Justru marah Iya Oke Lalu bantet kaca nya juga berada di bawah sana Tidak mempedulikan Wah syuhal agak bener Disini syuhal Nabil retri Tunggu apalagi Nabil nice Dan yisus ini datang untuk memberikan nyawa Pinternya Hanya memberikan nyawa Yang kita lihat Tapi disini Nuri berusaha objektif Nuri berusaha objektif Tapi Dari tim karena Tidak mereka begitu saja Tidak mereka Lainnya Dijaga Jadi selama ini Perjuangan Nuri Sia-sia Yagisha Karena 484 Disini Mungkin masih bisa belum end Karena disini Oh tapi 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 dari tim kiri kehilangan Hypersalve Kehilangan Salah satu damage dealer terkuatnya Apakah bisa menahan Lord kali ini Iya sih Dan Dan Tim kanan masih ada YV Yang dimana bisa Temen tetes 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 Iya Nah Baru sudah yang ngebilang Dekati nopak kutis saja Nabil di kuar satu 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 Nulisan Masih kita lihat Oke Waduh Luar juga Santage Di kelaw Yu Hai Lagi ιο Ketajian Mulas Inggris ong Ketika dapet yang lancelin lebih untung dan lulusan sangat karat di sana atau dan lulusan berhasil diingat dengan hati baik di atas sana berusaha mengambil menjarah baku dari tim kiri kita lebih sini pola pun dari seorang kibi si mencari-cari stak untuk mendapatkan shield ya ketika mengukul dan disini turut posisinya sama cuma turut mid-nya sama tapi dari tim kiri tower mid-nya ini ya agak jebol agak jebol gitu ya kalau diculik pake tembak pake Malfikror kayaknya berhasil agak-agak bisa tapi disini kita lihat Oke saja sudah membuka lagi tetes dikeluarkan disana di sini kita lihat oke Wah mati ama ama minion tidak ada yang melihat ya tembak oleh gerobok ya gisi ya wah rupanya sih sangat-sangat rugi karena pemberikan tower hadir begitu saja oke di sini kita lihat ini berlugi sih dapet mid soalnya mid itu turut paling jantung kalau misalnya ancur mid semua udah kalian rotasi enak banget Oke tapi di sini sudah dapat info akan di geng 4 rasmi berusaha di geng dari yang mati 12 di Giza itu langsung flicker digigit di olin di olin akhir dari Esmeralda di bawah sana mungkin mungkin mereka akan berkatan wah tapi di sini bisa jalan-jalan kupa wah blunder dari seorang kuburah harus mati kamu lari kemana kuburah tidak ada tempat lain selain di tapi tidak ada yang membuka dari seorang kuburah berusaha membuat momen dari Tigreal ya mulai membokongi masa berhasil atau tidak kita lihat waduh 62 second untuk seorang kuburah dan 48 second oke di sini kuburah yang akan membuat momen Minion akan masuk berhasil menulis selain selan nanti lagi kita lihat akan mati Races akan mati Races harus mati juga akan mati Races harus mati Phantom Blade Miss dari Nabil dan ya dan Minion atas masuk Minion atas Oh dokter F Bisa liat base ya Waduh Bagaimana ini Aduh Mapnya Saya tidak mau tahu Waduh Saya gak mau tahu Harus bayar ini Saya harus bayar Saya tidak mau tahu aduh masa kalahnya kayak kayak kalahnya kayak Aura sih guys kalau karena jembol Minion guys itu tadi kalau misalnya ada YSS di atas anjir kali ya udah jembol sih udah jembol sih cepet kok YSS agak berlatih gamenya 25 menit loh 25 menit terus mengomentari tim yang sama tanpa berganti match padahal tadi 8 menit gamenya disini kita lihat aduh masih bisa bermain santai bermain riset lagi oke disini kelihatan posisi dari seorang YF di bawah ketahuan ya udah terus berhasil kabur dan Minion bawa tidak jalan Gatot sakit banget ya ternyata ya iya karena karena tadi bikin dateng damage so damage magic iya disini kita lihat tulisan sudah mulai clearing Minion satu persatu SM nya sudah disini jantung permainan sudah dua ada ada dua ya disini ada SM sama Gatot kalau ada salah satu dari mereka mati akan susah gamenya iya apalagi Gatot ya karena tadi kadotnya berhasil menculik wuuh dibuat setiap oh tidak mereka masih bermain sabar putra ulti angin disini putri ya putra putra harus mati disini oke disini lagi lagi momen didapatkan tapi tidak ada follow up damage mana Tigreal yang harus mati kali oh tapi tidak ada yang mati Pak langsung flicker saja dari seorang hebat tidak berhasil di finishing ya Gisha dan Dr.F tanpa berikutnya langsung recall disana apakah Lord akan dikasih free atau mencoba menge-steal lagi seperti tadi ya itu dengan membunuh Yisunshin tapi Yisunshin bisa menangkap tidak ya tapi kondisi empat lawan empat SM nya jauh Wah langsung Winter di execute begitu saja oleris disana Waaah Waduh di sini kita lihat sudah Buang membuat SM saja disana pasti akan jebul ya karena Yves sudah bikin NOD karena ada NOD karena 9-9 di sini kita lihat di akhir dari tim eh mati sebelas momen lagi-lagi tapi tidak ada follow up waduh disini kita lihat wah 60 second semua 60 second aduh 60 second kalian bisa bikin kopi dulu ya Gisya lalu lama untuk me bikin indomie, bikin indomie, bikin indomie lagi lagi race berusaha mengayam ayami agar tidak merusuh salah telor nice race wah aduh apakah ini akan jadi war terakhir atau bisa masih ada war lagi gimana nih bunga pal lortet keempat lortet sudah datang sementara Yusin masih 20 detik disana apakah cukup waktunya sama? sebenarnya tidak cukup ya karena ini akan menjadi akhir tapi kenapa dari tim yang mati 12 masih ada di atas kenapa tidak masuk ke main semua? woy 9 second kagusa woy, end aja midland langsung end saja, ayo di midland lebat banget loh iya padahal di atas defense ini cuma 2 iya oke disini dia menjadi end dokter efokus turut dokter efokus turut disana takut kalah ya Gisya segala aja yang bersama defense gagal nice try Hai 21 bagi mati 12-12 disini kita akan menunggu lagi sekitar ya 5-10 menit lagi ya kita akan punggung saja pegal ya sangat-sangat pegal ini MVP lagi-lagi MVP kita lihat ah ya kita akan bebasin dulu ya thank you semuanya terima kasih Terima kasih. 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 Derima kasih. langsung Yuzhong tim Connor langsung clean di sini Yuzhong Galaxy tanksel ya pal ya Apakah ini akan menjadi 3-1 atau tim Umatnya 11 bisa membawa ini menjadi game yang keempat ah kelima ya kan ini kan game empat kuster kalau misalnya dia menangkan ya speak tigre lagi loh aduh apa lagi dong popoli ep lagi dong Aduh ya saya nggak mau tahu gif gif weh waduh akhirnya saja punya heropo lain ya gizi ya selain gif raja tuh jago Parsa juga tapi kenapa Parsa nggak keluar ya Gisha gampang dimakan gampang dimakan tapi lebih gampang gif cok HP kan kalau di stun nggak naik dia nggak kecacel langsung esme di sini langsung Gwenevere Hero Hero nesel ini kalau nopal Hero bocah iya nembak-nembak angkat nggak mati kabur kalau mati ya Uti ya Ruby berhasil keluar lagi di match kali ini Aduh udahlah udah menang ya gue ini Udahlah Raja Laining bukan aja Laining kak salah Raja Ruby Raja Ruby oh iya salah gua Oh langsung di band Yusun simpatis dong ya Kling tidak ada Yusun tidak ada apa yang akan dipakai Apa ya Oh gua tahu pal batats batats hyper Nice Hebel lah Nur Nur inget Oh langsung Hayabusharis di band ya apakah dia bisa memakai Leomort untuknya kesekian kalinya pada match kali ini Itu tadi kita lihat Leomort Reja mau lumayan membantai ya walaupun Yang ini udah jago-jago amat tidak seperti Leomort Fogel yang cukup gila Iya yang tapi hanya gugur di posisi ketiga ya Harith 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 Wah ini susah sih Harith 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 Wah Alpha dari Sorakris aku akan keluar Eh tidak Apa aja kalau ambil Reomort Apu-lapu lemon yang ada di gold lane Eh Reomort lagi-lagi yang mau jadi topic di match kali ini Oke guys match keempat antara 11-2 melawan 12-1 disini Akan mulai sebentar lagi Tunggu saja Di mana ini ada Cecil ya dimana sangat bergantung kepada late game Cecilion Disini Nuri memakai Cecilion ya hero-hero Fatten disini Iya Fatten Wah udah Bunur Bung Nopal kalau dari Draftnya menang siapa Draftnya sih ngeri atas ya Iya sih gue juga ngeri atas tapi tidak tahu gameplay Itu tidak tahu mekanik, gameplay, rotasi dan lain-lain Bahkan di atas itu ada 4 hero late game Di kanan cuma ada 3 Justuh malah 5 malah Di atas malah semuanya late game Tigre kalau di late dapat banget rasa musuhnya Oke disini kita lihat 1-3-1 lagi hard hit core Tapi hard hit agak susah ya kalau di decore Di atas malah semuanya Demand sekali Ini Oh Nuri numpang nge-stuck dulu Nuri Nuri numpang nge-stuck Iya Iya Sambil bantu damage ya guys ya Dua kali aja Nur Udah Jalan sampai tiga kali Tiga kali Moros banget mananya Kalau kelipatan kan Mananya Cuslion 20 40 80 Oke dirusuh lagi Kamu jadi first blood Oh first blood sih Oh Kamu jadi first blood ya guys ya Ini adalah Ganjaran yang kamu keterima Jika kamu merusuh Bahwa nabil Tigreal feeder kah? Meta baru ya guys ya Ini kenapa karinya nggak langsung bah biru Agak salah sih Wah nanti lo dikeluarin ya Baratnya Tapi total masih 60 second sih Masih lama Kan total menit tiga Kan ini gua Keluarin untuk Oh tapi di all-in disini putra Akan mati Ini tapaknya bobo-nya Tidak bisa Karena ini ruby ya Susahnya kuat Oh tapi Oh buff bitunya dikasih Cecil Apa gimana? Main 122 sih ini Nih diimplein Berarti ini Bergantung ke nulisan lagi Ya gisya Nuri hari gendong Nuri gue liat Diangkat Wah hampir diangkat Wah anjingnya mau digunuh guys Berdasar kamu pembunuh hewan Berhasil diistil Oleh Jaktor M Di sana Ya saya Nggak mau Tau Waduh Masih dari Green Diverdissa Waduh Mereka Akan terjadi sedikit rusu-rusu dari seramfatan Fahrezi Di sini Dr. F Dengan popol yang sangat seram Justru malah senda anjing tidak di cover dengan sangat baik Justru malah dibunuh karena ada Kagura di bawah Di sini kita lihat Dari segi late game Cicilion sih lebih ngeri sih dari Kagura ya Iya Lebih sakit Oke di sini kita lihat Wah Buka ulti Nabil lagi Lagi-lagi Dibantu oleh Putra Harus mati Kor dari tim emat ya Sebel Oh Miss Lagi dari kiri Iya Terus Mengjango Mengjango Di sini keuntungan untuk tim emat di 12 ya Karena Ya Ini udah skor 51 Dapat turtle Duit beda 2000 di early game Waduh Ini Ini sih agak belat ya Karena Untuk tim kiri Harus bener-bener bermain late game Kalau seperti ini Iya Sementara kalau di game master Depress Kayak gini Udah sampai lima gini Udah cukup sulit Untuk mengemarin keadaan Oke di sini leoman Sudah mau menanggap Tunggu apalagi Tunggu apalagi Oman Tapi Cecilia Wah dapet nunggu Dari seorang hari Nabil buka ulti Lagi-lagi Harit Hampir saja mati Tapi kita lihat di bawah Putra setengah darah Si Siota masih full darahnya Putra bermain sabar lagi Mencari minion Agar Bisa Menambah darahnya Di sini kita lihat Oke di sini Putra sudah kelihatan posisinya sama Esme Esmenya akan fangit atau tidak Diputer-puter 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 Diputi Di semuanya perang yang sangat baik Perang yang sangat baik Perang yang sangat baik Perang yang sangat baik Oke di sini ya Bunoppa Gimana ini Apakah akan fast game atau hard game Kayaknya Lu pake jadi fast game sih Nah Mengingat dari kiri-kiri Terlalu banyak yang led game Waduh Waw Blunder Waw Blunder Berarti Nabi Bagaimana bisa terjadi Waw Tundar atau hatu Waw Tapi Reyes Mendapat turut di atas Satu way Satu way Satu way Satu way lo kamu slicker bukan purify iya oke oke nabil sudah lagi nabil buka ulti ini akhirnya di carry dan ya ini kamu jadi awas didorong nabil berhasil selamat oke tapi disini ulti dikuatkan tapi tidak berhasil mengumpulkan damage tapi di atas kita lihat leomot masih melawan guinevere tapi di turtle nabil sudah mulai mencicil tapi dia yang kecicil di sini kita lihat leomotnya masih belum kuda di sini wuuh waduh waduh saya nggak mau tahu nah langsung kembali ya gesya hanya akhir dari guinevere oh waduh waduh naaice 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 waduh lagi-lagi kena momen dari sarang cycle di sana malamati waduh dan dibalikin karena akhirnya belum ada damage ya gesya di game begini dr.x berdoa dulu ya di sini iya agar dikasih anjing lebih baik ya dikasih dikasih anjing lebih baik ya gesya di sini nabil objektif banget ya masih farming terus 603 dari nabil ya nice game 231 dari sendal anjing di sini waw kita lihat nabil visual sudah mulai tidak gugang boleh anjing dari seorang popol ya di sini kita lihat ini nabil masih mengambil turtle di sini oke di sini sudah mulai ting 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 tingnya di sini kita lihat race 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 akan mati kita pakai di sini oh justu malah guine yang akan mati di sini nice muda yang sangat pas ya dan kita pakai yang akan jadi momen lagi untuk tiger mendapatkan lagi bagi lagi mendapatkan tapi belum ada damage dari dua score ini dua damage gila dari tim kiri ya bisa ya ya seperti yang saya bilang kalau tim kiri terlalu banyak kalian game ya ada game seperti ini jadi harus bersama sebenarnya kaya waduh adu kaya 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 bocek anjing judul nice banget mengangkat kaya modul ke waduh niar lewat ya gesnya tadi waduh ini nabil udah kaya banget gasi boleh lihat duitnya nggak boleh lihat duitnya nggak lihat item lihat item Oke di sini kita lihat ya Nabil 5.900 ya dan aku sudah 6.000 disini tapi sedangkan dari duit dari karya masih 4.100 waw berbanding sangat jauh ya ini tuh kayaknya dua-dua gol ternak ya kalau bisa ngeliat aku pengen ngeliat staksesil sih soalnya dia bisa ngangkat dilihat ini udah dibalikin dibalikin putra balikin tapi udah ada udah ada setiap Albert dari seorang putra Apakah masih bisa selamat justru malah-malah esmenya ya wooooww begini RUBI ya biasa tunggu agak berat gitu di bersih lagi wuih moment kesetian kalinya tapi gagal dan Ruby adalah berikut terkeras ya tapi rubinya akan mati tadi di situ tadi di kondisinya agar RUBI Oke tapi akan di majuin dengan 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 harit yang yang ting-ting-ting-ting dokter F harus mati waduh Nurisa kalau harus mati di sini ya guys ya hati-hati-hati-hati dikejar oleh lawan Oke tapi di sini rezis oke di sini tampaknya tapi kalau misalnya tim kanan sekali ke-6 ada momen Tigreal Gwyn sama ESM sih hilang juga sih udah sih Tigreal Gwyn sih lagi-lagi udah dipanggil di dorong ke saja aduh Leo mortales mati kali ini oke dapet momen mati Isil yang mendapatkan hai 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 Aikin Tigreal juga ya iya tiga tuker satu pal ini agak rugi sih kalau kayak gini gimana menurut bunga pal ya cukup rugi ya Gisya karena tiga tuker satu kan gimana ya satunya tuh offline udah bisa dibilang keuntung kita lihat di sini Nabil di sini belum mati ya belum pecah telur Nabil siapa yang bisa kira-kira mecahin telur Nabil ya ini yang bisa ngebunuh Nabil pasti banget banget ya karena dia belum mati sama sekali tapi loh aman lagi Legendary iya kalau udah bisa ngebunuh pasti dapet doang kaget ya misalnya iya iya waduh udah sakit tuh boleh lihat lagi waduh udah mulai sakit nih oh 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 putra kamu Ruby apa kayaknya momen kembali mobil comeback dari MWT11 diangkat Nabil langsung ngelog ke Cecilion di sana dan Nabil sih kerennya harus mati dia dapat nih apakah bisa mati tapi tidak oh bisa kabur dan itu tunggu apalagi ini Nabil oke tapi akan tersisa satu orang dari MWT11 apakah akan dipress tidak bermain sabar lagi stifl rest of it all aduh ini yang berjalan ya Gisya masih lo tewek semua salah darah semua ya wah kurang hoki dari MWT11 disini ya Gisya padahal Sajo sudah tidak menggunakan YW tapi tetap saja ya dia kuat dengan kaburannya nge-execute iya jelas sejajannya Lord pertama berhasil diamankan oleh MWT12 tapi sayangnya mereka lot di bawah menit 12 yang dimana lotnya belum bisa ngamuk iya belum bisa mendobrak tower tapi disini masih farming saja dari seorang kari karinya DHS disini untuk respect dari seorang kibi iya untuk menembus tebalnya ya Ruby disana tapi ini kalau misalnya kena momen terus matinya lama bisa dikombik waduh nurisan uh hampir saja ini kalau nurisan mati sudah tidak bisa menahan ya karena ya karena tidak tahu high ground lagi Cecilion tapi disini flicker flicker tigrealnya masih sekitar tapi belakang tapi belakang tapi belakang tapi belakang tapi lagi-lagi diculik ini akhir-akhir dari MAT11 ya Gisya akhir-akhir dari MAT11 masih di Brazil pakai nih apakah sendal jg bisa menahan temuan nya sendiri ya dua tiga tutup botol kita nafes dulu lah balik bujir bujir buh shut down dan iya nice dan kemarin nice game dari MAT12 what a play halo halo assalamualaikum halo nah nah good game buat MAT12 1 3 1 score total ya good game buat semuanya thank you yang udah ikut SOC Mobile Legends ini dan sampai jumpa dadah oke saya cairkan uang SOC iya dadah thank you oh dadah naf udah kan naf kita akan lanjut ke chat thank you os lo niya iya iya God udah iya iya iya